oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya kembali lagi bersama saya adetama es jambur ya ini umpung masih semangat ya openingnya kita ya harus semangat jadi kita malam minggu ini akan malam mingguan di luar kota karena ya malam mingguan di banjar negara udah terlalu biasa jadi kita ini sedang perjalanan menuju luar kota luar kotanya mana? ikuti saja video ini sampai selesai sebelum melanjutkan menonton video ini dukung terus channel saya dengan cara like, komen, share, and subscribe disini saya gak sendirian saya ditemani oleh Fadri ini mas Fadri asalnya dari Purbalingga kalau kalian tahu mas Fadri ini adetnya tigre AKP ya bisa kalian lihat sendiri tigre nya ban nya lebih kecil-kecil dari saya punya mas Fadri ini kayaknya ban nya ukuran 50 per 90 itu depan belakang ukurannya sama ya jadi kita jalannya pelan-pelan saja ya kasihan itu ya ini saya juga kasihan sama-sama ban kecil kita gak santai saja yang penting nanti kita sampai tujuan dengan selamat ya ini kayaknya ban nya mas Fadri bocor bisa kalian lihat sendiri saya aja ngeri lihat ban nya eh gak berani kalau saya pake ban segitu ini saya pake ban segini aja udah ngeri kok ini ada yang lebih kecil kita mau cek dulu ditambah angin ini bisa apa enggak kalau enggak ya terpasangnya nanti kita tambah nasib pake ban kecil ya punya saya ini masih agak besar tapi ini ban nya ini udah kecil banget ya seperti biasa kita lewat sempor kita mau keluar kota tapi bukan ke Jogja terlalu jauh ke Jogja terlalu beresiko kalau ke Jogja berangkatnya sore-sore kayak gini ini ban nya mas Fadri bocor disana tadi gak ada ban serepnya soalnya ya susah ini tadi tak lihat ukurannya 50 per 65 ban nya mas Fadri lebih gede ban BME lebih gede ban BME daripada banyak mas Fadri guys kengel nasib pake ban kecil ya gini harus sabar kalau bocor apalagi ini lewat jalan sempor yang bengkel yang punya ban-ban kecil kayak gini jarang tidak tahu ini mau gimana sebenarnya pake ban kecil itu biar dilihat itu ringkes tapi ya susahnya kalau lagi kayak gini susahnya itu kalau banyak bocor ini ditanjakan motornya mas Fadri ngowel-ngowel itu banyak gak ada anginnya bocor itu bocor anggel belum tembus gombong ini masih ditanjakan ke tileng udah bocor ini aduh bisa-bisa ini masuk ke bumen nanti ini maghrib harap bersabar ini ujian ini matikan aja biar agak adem mesinnya karena ini jalannya turun jalannya udah turun ini agak jauh mesin kita matikan saja sambil cari bengkel ya disana tadi ada bengkel mudah-mudahan ada bandalemnya mudah-mudahan ada bandalemnya ya ini saya mau cari bandalem mau cari bandalem buat motornya mas Fadri dan yang anehnya ini bandalemnya bukan pakai bandalem sepeda motor ini pakenya bandalem sepeda sepeda hotel bmx itu carinya ini susah kita ke gombong dulu ya semoga aja ada bandalemnya sebenarnya ini jalan favorit saya kalau pas jamannya masih band gede sekarang saya takut serem ini jalannya bandnya gak support belakang ya ini karena cari bengkel sepeda jam segini itu udah susah terpaksa saya beliin saya beliin ban yang ukuran paling kecil ini ukuran 200 ini kita belikan FDR ban dalam FDR yang ukuran 200 ini masuk gak masuk harus masuk namanya juga kepepet nyari ban disini susah apalagi ban itu wah panggal ini penamakan ban yang bocor tadi sangat kecil ukurannya 50 per 65 ini karena perjalanan masih jauh kita ngalai ban luarnya ganti agak digedain dikit besok mau dibikin sama rata ini biar sampai ketujuan dulu kita ngalahin ganti ban luarnya di di ber gimana rasanya pakai ban kecil mas ngeri mas ngeri iya oke wane perih pokoknya yang penting kita sampai tujuan dulu ban sudah beres kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke keluar kota ini tadi mas wajri udah ganti ban luarnya udah ganti ban luar dan ban dalamnya udah aman udah agak digedain sedikit gak kayak ukuran yang tadinya ya biar aman lah biar sampai tujuan dulu besok persoalan mau dikecilin lagi terserah dia kita udah sampai di bendungan Sempor itu bendungannya bisa lihat gak? bisa dan kita lanjutin perjalanannya aja dulu karena masih agak lumayan jauh ini untung saja cuacanya bersahabat ya terang sore setelah dua hari kemarin digoyur hujan seharian hari ini terang sore cuacanya bagus dan sangat mendukung untuk jalan-jalan panci leh waning ayal ya pokoknya kita ambil jalur kanan terus aja jangan sampai kita reading di belakang mobil atau di belakang truk sangat berbahaya nanti banyak lubang yang tidak terduga karena lubang di jalan itu tidak seenak lubang kita cari aman saja tidak lewat kota kita nanti lewat kanan ini terobos yang tembusannya nanti langsung ke itu ke mana itu namanya kutawinangun kalau gak salah ya ini hari udah mulai petang dan kita masih belum sampai belum sampai tujuan oke dilanjut saja kita lanjutkan perjalanan dulu bentar lagi kita sampai di tempatnya mas ajis eh mas ajis mas ajis adwinya herek gawean dewe yang apa-apa ini dibuat sendiri gawean dewe opo-opo gawe dewe oke kita lihat saja nanti ini anaknya di rumah apa enggak oke kita udah sampai di tempatnya mas ajis wongnya ini dia gak pake baju apa gelut lo ini mas ajis admitnya herek gawean dewe yang apa-apa di gawe dewe oke